Intro Halo guys, kembali lagi dengan buku Alice Barretri Di video ini aku bakal Ngasih recommendation Tentang buku-bukunya Colleen Hoover Buat kalian yang gak tau Colleen Hoover itu siapa Jadi Colleen Hoover itu adalah Salah satu penulis new adult Dan ini yang aku pegang adalah Salah satu bukunya dan sisanya ada di sini Sebelahnya. Tujuan video ini Aku bakal ngasih full guide buat kalian Tarik untuk memulai baca Buku-bukunya Colleen Hoover Dan juga buat kalian yang tertarik Atau suka banget sama romance novels Tapi belum sempet tau Yang namanya Colleen Hoover ini siapa Kalian juga bisa nonton video ini Jadi ini yang aku pegang sebanyak ini adalah Buku-buku Colleen Hoover yang aku punya Dan sebenarnya masih ada Satu lagi kurang ugly love Mulai dari paling bawah ya. Paling bawah ini adalah Yang novel-novel rilisan Paling awalnya punya Colleen Hoover Sampai yang paling atas adalah yang paling baru Yang aku maksud dari buku-buku awalnya Colleen Hoover itu adalah ini nih Ini tuh sebenernya dua logi Terus yang slam ini tuh juga Sebenernya trilogi Dan yang sebenernya yang hopeless ini tuh Lebih ke high school Bukannya adult Jadi makanya aku gak begitu Prefer untuk kalian Baca mulai ini duluan Tapi aku bakal Milih kalian untuk baca Startnya itu Mulai dari Maybe Someday Nah ini buku pertama yang aku rekomendasiin Buat kalian yang ingin mulai Baca bukunya Colleen Hoover Judulnya Maybe Someday Sehingga aku Colleen Hoover itu udah ada Versi terjemahannya Dalam bahasa Indonesia Yang nerbitin Kayaknya sih Kalau gak salah Kompas Gramedia deh Dan Maybe Someday ini Adalah buku Colleen Hoover yang Paling aku suka Yang Bener-bener Sampai Aku ngerasa kayak Nyes banget di hati Jadi Maybe Someday ini Ceritain Cewek bernama Sydney Dia ini mahasiswa Di sebuah universitas Dan Ceritanya itu dimulai Di saat luang-luangnya dia Dia mergokin Atau dia tahu Bahwa Pacarnya Sydney ini Selingkuh Sama roommatenya dia sendiri Roommate yang Udah dijadiin sahabatnya Sampai Udah trust banget lah Udah sampai percaya Kalau gak bakal ngapain Eh ternyata pacarnya Malah selingkuh Sama roommatenya Dan Akhirnya dia pindah apartemen Numpang Ke apartemen yang masih Satu gedung Dan ketemulah Dia sama Yang punya Apartemen barunya ini Namanya Rich Jadi Rich ini Jadi new roommatenya Si Sydney Dan Rich ini adalah Seorang penulis lagu Tapi Si Rich ini adalah Seorang tunarumu Jadi dia gak bisa Ngomong dan gak bisa denger Yang bikin spesial Dari buku ini adalah Karena satu Ini Selain ceritanya bagus Dan bikin Aku ikutan Nyes Setiap Hal-hal yang terjadi Di sini Aku suka banget Karena di sini ada Beneran Lirik yang ditulis Yang dimana Si Kulinhovernya itu Juga kerjasama Dengan penulis lagu beneran Bahkan lagunya pun Juga ada di Spotify Kalau kalian bisa cek Itu kalau gak salah Nah penyanyinya Griffin Lagu-lagu yang tertulis Di sini pun Kalian bisa denger Aksinya tuh Aksinya tuh kayak gimana Jadi Istilahnya Pas kalian Baca buku ini pun Juga sambil bisa Ngedengerin Oh ini lagunya kayak gini Pas banget sama bukunya Dan aku suka banget Sama buku ini Kalian harus baca Pertama kali Maybe someday Lalu Untuk Buku kedua yang aku Rekomendasiin Untuk kalian baca Itu adalah Ugly Love Ini bukunya Colin Hoover Yang bener-bener terkenal Yang sampai booming Dan bahkan Hampir jadi film Misalnya gak jadi film Buku-bukunya Colin Hoover itu adalah Di saat kalian baca Menjadi pembaca Kalian tuh bisa ikut ngerasain Apa yang dirasakan oleh Si karakternya tersebut gitu Jadi setiap Alur ceritanya Bahkan di saat lagi Sakit hati Atau segala macam Tuh bisa ngerasain Itu yang aku ngerasain Dan kenapa mungkin Orang-orang pada suka Colin Hoover Mungkin gara-gara itu juga ya Nah Ugly Love ini menceritakan Seorang cewek Namanya Tate Dia ini adalah Perawat Di rumah sakit Dan Saat itu Dia lagi pindah ke apartemen Bersama kakakaknya Dan Kakaknya ini adalah Seorang pilot Nah Di seberang apartemennya Kakaknya ini Dia ketemu lah Sama cowok namanya Miles Miles ini juga Seorang pilot Yang ternyata Juga temen kakaknya Mulailah disini ceritanya Dan tipikalnya juga Colin Hoover itu Menceritakan Ada backstory-nya Ada twist-nya Setiap cerita Nah yang ketiga adalah Confess Buku ini menceritakan Auburn Reed Dia ini lagi nyari kerja Di kota Dallas Jadi dia lagi Jalan-jalan Sekitar kotanya itu Nah Si Auburn ini Pas lagi jalan Di tengah kota Dia ketemu sama tempat art gallery gitu Yang dipunya Namanya Owen Gentry Yang punya art gallery ini Di art gallery ini itu Isinya adalah Gambar-gambar Orang yang dibikin Dalam Bentuk painting gitu Tapi berdasarkan dengan Confessions Masing-masing Yang contohnya adalah Yang menarik dari buku ini Aku suka adalah Artnya tuh kayak gini So Dan ini Beneran art dibikin Sama seorang artis loh ya Jadi inspirasi Si Colin Hoover Bikin novel ini itu Berawal dari Confessions Orang-orang Ini bener-bener real Confessions orang-orang Yang dimana Pengakuan dari orang-orang itu Yang mungkin Bener-bener Super rahasia banget Gak ada orang yang tau Tapi di-confess juga Yang cuman Diri kita tau Tapi di-confess secara anon Jadi tuh Gak ada namanya Cuman Bilang Aku mau confess ini Dan itu beneran ada Di website-nya Dan itulah yang bikin Si Colin Hoover Bikin novel ini Bermulanya dari situ It's so pretty Nah buku keempat Yang aku suka juga Dari Colin Hoover ini Adalah November 9 November 9 ini Menceritakan Cewek bernama Fallon Dia ketemu Di LA Sama seorang yang bernama Ben Ben ini adalah Seorang penulis Sayangnya Fallon ini tuh Gak tinggal di LA Jadi mereka Pas saat ketemu itu Langsung ada kayak Auto chemistry lah Istilahnya Mereka pun Bikin persetujuan Atau kayak janji gitu Kalau setiap tahunnya Tanggal 9 November Mereka akan ketemu Nah inilah Ceritanya kayak gitu Dan aku Lumayan suka sama ceritanya Karena ada beberapa hal Yang gak aku Expect Ada deh buku ini Nah ini buku yang selanjutnya Yang paling recent banget Itu ada Regreating You yang ini Terus ada All of Your Perfects Dan Verity ini Ini yang All of Your Perfects Sama Verity Aku belum baca Jadi Aku cuma ngasih unjuk aja Nah ini yang Verity ini Karya Colin Hoover Kalau menurut review Yang aku baca Bukunya ini tuh Satu-satunya Romantic thrillernya Karyanya Colin Hoover Jadi Agak berbeda Dengan buku-buku Colin Hoover yang lainnya Karena ini ada Setuhan thrillernya Tapi aku belum baca Jadi aku gak bisa Ngejudge bukunya dulu Lalu yang kedua ini Adalah All of Your Perfects Aku juga belum baca buku ini Menurut aku sih Ini pasti Jenisnya masih sama Dengan novel-novel Colin yang sebelumnya Masih tentang romance aja Terus selanjutnya Yang recent banget Ini baru banget Terilis tahun ini ya Dan aku baru beli Dan aku juga udah baca Ini judulnya Regreating You Cerita memang bagus Tapi ini lebih menuju ke adult sih Daripada new adult Karena Karakter utamanya itu Udah Lumayan berumur Sekitar 30 atau 40 tahun Jadi Mungkin aku gak begitu bisa relate Ke cerita ini Tapi overall Aku suka sama ceritanya Jadi ini ceritanya tentang Morgan Morgan ini Umurnya udah 40 Dan dia itu nikah Sama pacar pas jaman SMA-nya Karena di saat SMA itu Si Morgan ini Married by accident Namun ada kejadian Yang dimana Ternyata Si suaminya ini Dan adanya si Morgan ini Kecelakaan Dan saat itu mereka tahu Bahwa mereka berdua itu Selingkuhan Jadi adanya si Morgan ini Selingkuh Dengan suaminya sendiri Jadi ini emang Ceritanya tuh lebih ke adult Sayangnya si Morgan itu Tahu mereka selingkuh Di saat mereka berdua Udah gak ada Alias udah meninggal Dan ceritanya mulai dari situ Lalu selanjutnya itu adalah Without Merit Dan juga ada It Ends With Us Yang ini Without Merit aku belum baca Terus yang It Ends With Us itu Ini aku belum baca Atau mungkin aku udah sempet baca Pas tengahnya Aku lupa Intinya ini adalah Salah satu buku Ya Colin Hoover juga Nah sekarang Ini adalah buku-buku Colin Hoover yang Rilisan paling awal Jadi yang pertama itu adalah Slam Series Slam Series ini Itu buku pertama Colin Hoover Dan sebenarnya Buku ini tuh Adalah Seri sih Tapi Mereka ini Tiap buku kedua dan ketiganya Itu lebih kayak Retelling stories Dari different perspective Nah selanjutnya ini Ada Hopeless Hopeless ini Nyeritain tentang dunia high school Dan ini adalah Karya Awalnya si Colin Hoover juga Tapi menurut aku Kalo kalian emang Bener-bener mau baca Bukunya Colin Hoover Lebih baik Start dari Maybe Someday Atau Ugly Love Dan disitu Kalian bisa nentuin Apakah kalian tetep mau Nganjutin baca buku Bukunya Colin Hoover Atau enggak Karena menurut aku Dua buku itu adalah Salah satu Buku yang terbaik Dari Colin Hoover Nah in summary Jadi aku bakal Rekomendasiin kalian Untuk kalian yang ingin Memulai baca buku-bukunya Colin Hoover Atau kalian yang emang Suka romance Tapi belum baca bukunya Colin Hoover Kalian bisa start di Bisa beli dulu Abis itu kalian bisa start The Ugly Love Lalu abis itu Kalian bisa di Confess Kalian bisa start Dimana aja dulu Antara tiga buku itu Karena ketiga buku itu Adalah buku-buku yang emang Favorit banget Dan wajib Kalian baca Kalo kalian tertarik Dan semoga Kalo kalian udah nyoba baca Kalian bakal suka Sama karyanya Colin Hoover Oke guys Jadi sampai disini dulu Videonya Semoga Kalian baca Buku-bukunya Colin Hoover Setelah nonton video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe See you guys on next video Bye-bye 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 Bye-bye